Assalamualaikum, kenalkan nama saya Chelsea Fabriana Jantika Rustyandi dari Rumah Setiap Putri Wuhaykum tahiyyatan Islam, tahiyyatan Mubarakatan, wa tahiyyatan Ahlu Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga, saya hadirkan terima kasih kepada Dewan Juli Yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu Yang berjudul, Pemuda Generasi Islam Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa generasi Islam saat ini? Generasi Islam saat ini adalah Pemuda Islam itu sendiri Kita sebagai generasi Islam harus mampu membangun kembali kejayaan Islam Islam kuat karena generasi-generasi Islam yang hebat Lihatlah, Usama bin Zain menjadi panglima orang pada usia 18 tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah pada usia 22 tahun Imam Syafi'i menjadi seorang mufti pada usia 15 tahun Bahkan Muhammad Al-Fatih mampu mewujudkan salah satu perkataan Rasulullah SAW Benteng Konstantinopel Tunduk dihadapan beliau pada usia 24 tahun Teman-teman yang dirahmati Allah Generasi Islam harus mempunyai jiwa penggerak Dan berusaha menterkan saudara-saudaranya dari kelalaian Sehingga tidak akan rela melihat musuh-musuh Islam Membentangkan sayap-sayap kepadilan untuk mematangkan cahaya kebenaran Kita sebagai generasi Islam harus mengembang dakwari salah Dan harus mengarahkan kejalanan yang benar Agar tidak tersesat ke dalam kegelapan Rasulullah SAW bersabda La yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhirhi malu hibbu wa dinafsi Tidak sempurna, iman salah satu di antara kalian Sehingga dia mencintai kebaikan bagi saudaranya Sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri Teman-teman yang saya cintai Generasi Islam harus kokoh dan teguh dalam mengembang dakwari salah Semangat kita tidak boleh luntur sedikitpun Allah bersama kita Karena kita memperjuangkan agamanya Allah SWT berfirman Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh Dalam kehidupan dunia dan akhirat Teman-teman mulai detik ini Mari kita mengisi hari-hari kita Dengan menyebarkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini Sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sekian dari saya Bila ada jarum yang patah Jangan dimasukkan ke dalam hati Bila ada kata yang salah Jangan dimasukkan ke dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh